Pemirsa Satgas TMMD menghimbau kepada warga dalam bekerja tetap mengutamakan keselamatan kerja dan mematuhi protokol kesehatan atau prokes. Himbauan tersebut disampaikan oleh anggota TMMD kepada warga yang turut membantu di pekerjaan sasaran fisik. Anggota TNI yang tergabung dalam TNI Manunggal membangun desa reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga di desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, meminta kepada warga supaya bisa mengedepankan keselamatan dalam bekerja. Himbauan itu ditujukan kepada salah satu warga yang bekerja sebagai penggergaji kayu saat menjalankan pekerjaannya di lahan warga setempat. Menurut Kopral Satu Listiono, kehati-hatian sangat dibutuhkan setiap orang, sebab di lahan rimbun atau hutan masih ada hewan yang berbisa. Pada kesempatan kali ini kan di dalam perkesanaan TMMD juga dalam masa pandemi COVID-19, kita memberikan arahan kepada warga setiap pekerjaan, itu harus jaga kesehatan. Kita juga membagi-bagi masker kepada masyarakat, dan intinya kita dari tentara mengimbau untuk warga setiap pekerjaan selalu menjaga kesehatan. Setiap pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan harus diutamakan faktor keselamatan. Apalagi bapak-bapak yang di sini bekerja dengan membawa alat atau alas apa adanya. Jadi saya mengimbau itu jaga keselamatan karena di hutan itu banyak binatang-binatang berbisa. Berdasarkan pantauan di lapangan, saat ini masih banyak ditemukan warga yang masih menggunakan alat kerja seadanya dan tidak memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya yakni tidak memakai masker atau alas kaki yang aman. Di setelah-setelah memberi arahan dan imbawan, Koptu Listiono pun ikut membantu warga dengan cara menggergaji kayu dan memanggul hasil gergaji kayu ke atas mobil bak terbuka. Tim Liputan, Bandung TV